Bapak Ibu Mungkin kita sambil menunggu yang lain Kita mulai saja ya Bapak Ibu Mungkin sebelumnya Assalamualaikum, shalom, selamat pagi Salam sejahtera Kami ucapkan Kepada mitra Dari mitra MSIB Yaitu Orbit Future Academy Di sini mungkin saya lihat Ada Bapak Tenggu Ada Bapak Rivaldo Terisakan sebagai speaker Nanti ada Ibu Indah juga Saya ucapkan Selamat pagi Selamat bergabung Bapak dan Ibu sekalian Dan juga Kepada Ibu Pam Selaku Representatif Dari MSIB Universitas Kristen Indonesia Dan juga Bapak Aposan Salah Raja Sinaga Selaku Kepala Bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Kristen Indonesia Dan juga Beberapa mungkin Di sini ada Teman-teman Rekan-rekan Bergabung Saya ucapkan Selamat datang Mungkin bisa di-share Untuk teman-teman mahasiswa Bisa tolong bantuannya Di-share juga Kepada teman-temannya yang lain Mungkin ada yang tertarik Dengan Pembahasan Khususnya seputar AI teknologi Di sini tempatnya Bisa di-share Kepada teman-temannya Oke Baik Selanjutnya Saya mungkin akan Terbukit Seikit membacakan Rundown kita Pada Pagi hari ini Mungkin di Yang pertama Sesi pertama Kita akan Dua pembuka Kemudian langsung Nanti Sambutan Satu dua Matah sambutan Dari koordinator NFID 5 Yang dokter Pamela Novita Simanjuntak SPMFI Dan kemudian Langsung Kita Masuk ke dalam Sesi penyampaian materi Oleh Bapak Rifaldo Fernandes Setelah itu Setelah penyampaian materi Kita ada Sesi tanya jawab Seperti Program Magang ini Kemudian Ada Selanjutnya Kita tutup Sesi dokumentasi Dan doa penutup Yang mungkin Ijinkan saya Kita langsung ke agenda Pertama Yaitu Doa pembuka Ijinkan saya Memimpin Doa pembuka ini Secara Tata Kristen Protestan Mari kita Bersatu Dalam doa Ya Tuhan Alam Bapak kami Yang bertahta Dalam kerajaan Surga Puji dan syukur Kami panjatkan Keadiran Tuhan Terima kasih Bapak Karena atas Perkenananmu Sajalah Kami dapat Pada siang hari ini Berkumpul Melalui online Untuk sosialisasi Seperti program MSIB Yang ada di Orbit Lancarkanlah Kegiatan pada hari ini Agar apa yang Kami diskusikan Kami dapatkan Kami bicarakan Dapat bermanfaat Dapat bermanfaat Untuk Bagi banyak orang Ya Tuhan Dan khususnya Kepada Untuk mahasiswa-mahasiswi Yang nanti akan mendengarkan Lancarkan ya Tuhan Dan juga mungkin ada Beberapa teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Yang belum bergabung Mungkin semoga Bisa bergabung Nanti menyusul Sertai mereka Sertai mereka semua Ya Tuhan Dan juga Biarkanlah Mereka Ikut mendapatkan Manfaat Dari Sosialisasi ini Demikianlah doa kami Ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami Lanjutkan doa kami Haleluya Amin Baik Selanjutnya kita akan Ke sesi Kedua Yaitu Tabutan Kata pengantar Atau kata pengantar Dari koordinator MSI B5 To representatif Universitas Kristen Indonesia Yaitu Ibu dokter Familia Novita Siman Juntak SPMSI Langsung ya dok Iya Langsung saya Waktu dan tempat Dipercalahkan Ibu Pak Baik Terima kasih Pak Diardo Atas kesempatannya Sebentar Saya nafas dulu Oke Selamat siang Buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Dan salam sehat Buat kita semua Kepada yang terhormat Pak Haposan Selaku Kepala Bidang MBKM UKI Mudah-mudahan tidak salah Kepada Kepada Rekan-rekan dari Orbit Kampus Yang telah Luar biasa Mengunjungi UKI Dan bersedia Menyediakan Kesempatan baik Bagi Mahasiswa UKI Dan juga Kepada Mahasiswa yang Berkenan hadir Dalam Forum Daring ini Saya yakin Mahasiswa ini Yang hadir ini Punya motivasi Yang sangat kuat Untuk bisa Ikut MSIB Di Orbit Kampus Mudah-mudahan ya Amin Sebagai kata pengantar Saya hanya ingin Menyampaikan Bahwa MSIB Ini Adalah Salah satu BKP Atau bentuk Kegiatan Pembelajaran Yang Memberi Tantangan Yang Yang paling menarik Dari semua BKP Kenapa menarik Karena memang Mahasiswa Di mitra MSIB itu Langsung Bekerja Atau langsung Terjun ke lapangan Layaknya Sebagai Kalau saya Nggak mau bilang Karyawan sih Sebagai sumber daya Manusia yang Sesungguhnya Sumber daya Manusia sesungguhnya Itu artinya Dianggap Punya skill Yang Capable Untuk melakukan Pekerjaan Yang sifatnya Strategis Entah itu Strategis nasional Atau strategis Internasional Sepintas tadi saya Mencermati Video dari Orbit Campus Yang sangat Baik Memperkenalkan AI Sebagai Salah Salah satu Media Atau sumber Belajar Artinya Orbit Campus Hari ini Mudah-mudahan Sosialisasi ini Tersebar juga Ke lebih banyak Mahasiswa Setelah pertemuan ini Memberikan Semacam Bypass Atau Privilege Yang mana Mahasiswa itu Langsung Bisa diterima Sementara Teman-teman Yang Reguler Itu Dek-dekan Ini saya diterima Atau enggak ya Dimitra ya Ada yang salah Enggak ya Nah Ini Orbit Campus Datang Menyediakan diri Memberi Jalan yang Selebar-lebarnya Untuk mahasiswa Bisa langsung Bermesi B Dengan Fasilitas Yang sama Yang diberikan Oleh MSIB Reguler Jadi saya Sebagai Koordinator MSIB Dari Batch 2 Sampai Nanti 5 Ya Ini tentunya Kesempatan Apa ya Kalau dibilang Emas juga Lebih dari Emas Artinya Mahasiswa itu Bisa tidur Tenang Istirahat Tenang Tanpa Halah Harus berpikir Atau bertanya Saya lulus Atau enggak MSIB Jadi Saya berharap Sekali Mahasiswa yang Hadir dalam Forum ini Berkenan Meneruskan Sosialisasi Yang Teman-teman Terima Selama Pertemuan Daring hari ini Pagi Eh siang ini Kepada Teman-teman Satu Angkatan Atau Kepada Teman-teman Satu Prodi Atau Bahkan Kalau ada Yang Aktif Di senat Mahasiswa Fakultasnya Di Apa ya Maksudnya Didorong Atau Ditarik Teman-temannya Supaya Bisa Masuk Rame-rame Bersama Orbit Saya Yakin Orbit Pasti Orbit Kampus Pasti akan Melakukan Daya Upaya Terbaik Supaya Teman-teman Mahasiswa Juga Mendapat Pengalaman Belajar Yang Berkesan Bahkan Menjadi Modalnya Mahasiswa Untuk Masa depan Saya Tidak tahu Masa depan Manusia Itu Kayak Apa Saya Saya Pikir Itu Saja Supaya Saya Tidak Berlama-lama Karena Sudah Mengambil Beberapa Menit Untuk Kata Pengantar Yang Seharusnya Singkat Apabila Ada Pernyataan Saya Kurang Berkenan Di Hati Teman-teman Mahasiswa Atau Rekan-rekan Orbit Saya Mohon Maaf Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Pak Diardo Selamat Siang Baik Terima kasih Bu Faham Atas Kata Pengantar Yang Luar Biasa Benar Ini Kesempatan Yang Luar Biasa Karena Mengingat AI Sekarang Jadi Pembicaraan Sekarang Pada Masa Kini Mungkin Ada Chat GPT Dan Sebagainya Dan lain-lain Sering kita Dengar Berselewaran Khususnya Di media Sosial Mungkin Tempat Belajar Belajarnya Nanti Di Orbit Khusus Untuk Teman-teman Mahasiswa Yang Masih Join Betul Tadi Kata Ibu Faham Mohon Bantuannya Untuk Mungkin Di Share Nanti Sosial Sosialisasi Ini Dan Kebetulan Ibu Faham Ini Direkam Juga Bapak Ibu Dari Orbit Khusususnya Ini Juga Direkam Nanti Akan Kami Bagikan Melalui Media Sosial Kami Melalui Media Sosial Biro Administrasi Akademik Dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Uki Supaya Semakin Menyebar Lagi Informasi Seputar Kursus AI AI Teg Ini Di Orbit Seperti Baik Selanjutnya Tanpa Membuang Waktu Lebih Lama Lagi Bapak Ibu Kita Langsung Masuk Kedalam Sesi Utama Yaitu Pemaparan Materi Dari Bapak Rivaldo Fernandez Halo Selamat Pagi Bapak Rivaldo Halo Selamat Pagi Bapak Rivaldo Baik Begituan Pada Waktu Dan Tempat Kepada Bapak Rivaldo Dipersilahkan Pak Baik Terima kasih Atas Kesempatan Waktunya Sebelumnya Pertama Dengan Hormat Kepada Ibu Familia Dan Bapak Posan Saya Izin Untuk Melaparkan Sedikit Banyak Mengenai Informasi Program Dari Orbit Kampus Sebelumnya Apakah Sese Saya Dapat Terlihat Dengan Jelas Selamat Pagi Salam Sejahtera Bagi Kita Sialum Untuk Pada Pagi Siap Hari Ini Saya Ingin Mencoba Untuk Menjelaskan Lebih Detail Mengenai Program Kami Yaitu Obit Kampus Untuk Pemaparan Materi Pada Hari Ini Akan Ada Beberapa Konten Yang Saya Sampaikan Mengenai Kami Sebagai Obit Kutu Academy Siapa Kami Dan Apa Yang Kami Tawarkan Pada Program Obit Kampus Lalu Yang Selanjutnya Kita Juga Bahas Mengenai Kurikulum Detail Mengenai Apa Saja Yang Kami Ajarkan Selama Sesi Pembelajaran Selanjutnya Kenapa Teman-teman Mahasiswa Lakan-lakan Sekalian Harus Memilih Orbit Kampus Sebagai Mitra Kalian Untuk Menjalani Program MSIB Dan Last but not least Kita Akan Bahas Juga Mengenai Cara Pendaftaran Dan Cara Teman-teman Supaya Menjadi Salah Satu Student Kami Di Orbit Kampus Nah Jadi Orbit Kucur Akademi Adalah Salah Satu Perusahaan Pelatihan Di bidang AI Jadi Kami Fokusnya Memang Untuk Program Pengembangan Talent Digital Khususnya Bidang Artificial Intelligence Dan Merupakan Salah Satu Pusat Pelatihan AI Yang Terbesar Di Indonesia Untuk Nama Orbit Sendiri Itu Merupakan Salah Satu Legacy Peninggalan Dari Ibu Doktor Hasri Aynun Habibi Dan Bapak Quality Life Dan Inovasi Di bidang Pendidikan Dan Teknologi Digital Khususnya Untuk Bidang Artificial Intelligence OVA Sudah Menjadi Mitra MSIB Sejak Tahun 2020 Atau Sejak Dari Batch 1 Dan Pujuh Syukonya Pada Tahun 2022 OVA Menjadi Salah Satu Mitra Dengan Kolaborasi Terbaik Yang Dianugrahkan Oleh MSIB Sampai Saat Ini Kita Sudah Menghasilkan Talent Digital Terbaik Lebih Dari 10 Ribu Dan Sudah Bekerja Di Beberapa Perusahaan Teknologi Dan Tentunya Ini Berkat Usaha Dan Kurikulum Yang Kita Hadirkan Pada Program Orbit Itu Sendiri Lanjut Jadi Orbit Kampus Itu Apa Jadi Untuk Orbit Kampus Sendiri Kita Akan Fokus Membahas Mengenai AI For Jobs Yang Menjadi Salah Satu Program Studi Independent Magang Dan Juga Kampus Merdika Nah Program Dari Orbit Kampus Itu Kita Menerima Hampir Bahkan Semua Disiplin Umur Dan Program Studi Jadi Untuk Teman-teman Mungkin Yang Rata Belakang Program Studi Bukan Dari Information Technology Atau IT Jangan Khawatir Teman-teman Masih Dan Berkesempatan Untuk Menjadi Salah Satu Student Kami Di Orbit Kampus Bahkan Untuk Beberapa Alumni Dan Student Yang Sudah Pernah Kita Studinya Ada Dari Sastra Ada Dari Kesehatan Ada Dari Agrikultur Dari Pertanian Antropologi Dan Sebagainya Kita Menerima Semua Latar Belakang Dan Disiplin Ilmu Kenapa Kita Menerima Latar Belakang Dan Program Studi Yang Berbeda Karena Pada Dasarnya AI Sifatnya General AI Itu Adalah Bagian Yang Bisa Diterapkan Hampir Di Semua Bidang Dan Juga Di Semua Disiplin Ilmu Seperti Yang Kita Tahu Beberapa Waktu Lalu Di Masa Pandemi AI Itu Menjadi Salah Satu Sistem Yang Meng-enhance Bagaimana Cara Kita Mengenali Suatu Penyakit COVID Salah Satu Produk Yang Mungkin Cukup Terkenal Di Indonesia Itu Genus Jadi Dari Pendekatan Kita Ingin Mendapatkan Tarenta Dengan Latar Belakang Berbeda Supaya Bisa Menjadi Domain Expert Untuk Bidangnya Sendiri Dan Menerapkan AI Pada Selur Beluk Disiplin Ilmu Yang Sangat Berbeda Untuk Kurikulum Kita Di Orbit Menyediakan Kurikulum Yang Cukup Lengkap Dan Cukup Komplik Jadi Kurang Lebih Di Orbit Kampus Sendiri Di AI For Jobs Itu Akan Ada 10 Mata Kuliah Utama Di Mana Kita Akan Mengajarkan Dari Mata Kuliah Yang Sangat Basic Yang Paling Dasar Dari Matematika Statistik Dan Programing Hingga Yang Paling Advanced Sampai Mengembangkan Suatu Product Atau Suatu Aplikasi Berbasis AI Yang Kita Harapkannya Diselesaikan Pada Sesi Atau Tahap Projek Akhir Nah Selain Itu Kita Juga Melengkapi Kurikulum Kita Dengan Perobosan Teknologi Yaitu CGPT Mungkin Ini Sudah Sering Rekan Rekan Dan Teman Dengar Tools Yang Bisa Dipakai Untuk Enhance Knowledge Kita Untuk Menyesuaikan Pemahasan Kita Bahkan Untuk Menjadi Referensi Kita Dalam Mengembangkan Atau Bagi Suatu Teknologi Nah Di AI For Jobs Kita Akan Fokus Pada Pengembangan Artificial Intelligence Dimana Dibagi Akan Menjadi Empat Domain Atau Empat Area Yaitu Domain Yang Pertama Data Science Jadi Pengelolaan Data Numerik Data Statistik Itu Akan Diselesaikan Pada Data Science Ini Jadi Banyak Banyak Outputnya Seperti Dashboard Seperti Sistem Pengolahan Data Pada Lingkup-lingkup Kesehatan Atau Lingkup-lingkup Pemerintahan Itu Banyak Banyak Dipakai Data Science Ini Kedua Ada Natural Language Processing Jadi Pengolahan Bahasa Alami Jadi Bahasa Bahasa Yang Umum Kita Tuturkan Itu Menjadi Salah Satu Bahasa Alami Dan Kita Akan Coba Evaluasi Dan Kita Akan Coba Olah Datanya Dengan Menggunakan Pendekatan Natural Language Processing Produknya Itu Banyak Banget Salah Satunya Voice Assistant Likely Google Assistant Siri Dan Voice Assistant Lainnya Lanjut Ada Computer Vision Salah Satu Domain Yang Mungkin Paling Hot Paling Berkembang Saat Ini Itu Pengolahan Cipta Pengolahan Video Audio Dan Di Computer Vision Ini Produknya Cukup Banyak Kalau Misalnya Teman-teman Pake Social Media Filter Instagram Dan Sebagainya Itu Semuanya Pake Computer Vision Like TikTok Juga Pake Computer Vision Last But At least Teknologi AI Yang Cukup Hot Saat Ini Yaitu Chat GPT Jadi Teman-teman Yang Sering Pake Chat GPT Di AI Jobs Kita Akan Jelasin Dan Kita Akan Coba Belajar Dikin Chat GPT Kita Sendiri Dengan Konsep Dan Pengembangan Yang Lebih Sederhana Namun Mencakup Fundamental Yang Ada Chat GPT Serta Kita Akan Juga Belajar Bagaimana Cara Menggunakan Chat GPT Dengan Efektif Dan Efficient Karena Tentunya Ketika Kita Mengajarkan Suatu Hal Akan Lebih Efficient Ketika Kita Menggunakan Chat GPT Untuk Enhance Knowledge Kita Untuk Enhance Proses Kita Dalam Menyelesaikan Suatu Masalah Dan Mengenerate Solusi Dari Masalah Tersebut Nah Gak Hanya Kita Bajar Hard Skill Di bidang AI Kita Juga Disini Akan Mengajarkan Teman-teman Semua Dari Sisi Soft Skill Yang Pertama Ada Job Readiness Skill Jadi Di job Readiness Skill Ini Teman-teman Akan Diajarin Akan Diberikan Kemampuan Untuk Menjadi Talent Yang Siap Bekerja Area Ketualan Pilihan Yang Diajarkan Itu Ada Lima Kurang Lagi Yang Pertama Ada Growth Mindset Gimana Caranya Teman-teman Nanti Bisa Mengatur Mindset Teman-teman Untuk Bisa Lebih Adaptif Lebih Cepat Menyesuaikan Diri Pada Likur Pekerjaan Mendapatkan Kemampuan Yang Lebih Baik Untuk Bisa Menyesuaikan Suatu Pemasalahan Dilekapi Juga Dengan Materi-materi Problem Solving Dan Critical Thinking Diharap Teman-teman Bisa Mengenali Masalah Dan Menjenerate Solusi Yang Ada Di Tempat Kerja Teman-teman Nantinya Lanjut Ada Digital Dan Technological Skill Pasti Kita Ajarin Pada Konsep Pengembangan Software Digital Gimana Cara Menggunakan Teknologi Yang Sangat Sering Digunakan Di Lingkup Dunia Industri Lanjut Kita Bahas Mengenai Communication People Skill Gimana Caranya Kolaborasi Antara Tim Gimana Caranya Komunikasi Dengan Satu Orang Dengan Yang Lainnya Bagaimana Public Speaking Itu Kita Ajar Last But At least Ada Self Management Skill Jadi Gimana Cara Teman-teman Bisa Mengatur Waktu Supaya Perjalanan Dapat Selesai Dengan Tepat Waktu Untuk Teman-teman Yang Suka Dengan Bidang Wira Usaha Kita Ada Yang Nama Entrepren Of Skill Disini Teman-teman Nanti Akan Diajarin Bagaimana Dibantu Untuk Mengumuskan Ide-ide Bisnis Menyusun Proposal Menyusun Rencana Pemasaran Branding Sampai Promosi Dan Yang Paling Menarik Teman-teman Senang Di bidang Usaha Pitching Jadi Kita Ajar Untuk Bikin Presentasi Bisnis Pitching Dengan Calon Investor Bagaimana Cara Untuk Menarik Minat Mereka Terhadap Produk Atau Karya Yang Kita Hasilkan Dan Yang Selanjutnya Yang Terakhir Ada Juga Financial Literacy Skill Jadi Harapannya Untuk Era yang Sekarang Ini Kita Tahu Bahwa Keuangan Itu Sangat Penting Bagaimana Cara Kita Menentang Keuangan Supaya Tetap Stable Itu Sangat Penting Dan Sangat Bermanfaat Untuk Diri Kita Sendiri Dan Juga Untuk Orang Lain Jadi Disini Kita Ajar Financial Literacy Skill Jadi Konsep Konsep Dasar Financial Seperti Manajemen Keuangan Pribadi Bikin Peranggaran Cara Berinvestasi Dan Juga Cara Agar Kondisi Finansial Kita Bisa Stabil Dan Tidak Fructuatif Apalagi Kita Tahu Sekarang Ini Ada Isu Resesi Dan Sebagainya Kita Pengen Teman Teman Itu Paham Dengan Jelas Konsep Konsep Dasar Terkait Dengan Finansial Nah Menariknya Di Orbit Kampus Tentunya Kita Ada Tiga Tahapan Belajar Atau Fase Belajar Jadi Untuk Tahapan Yang pertama Kita Punya Self Study Jadi Di Fase Ini Teman 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 Belajar secara Mandiri Menggunakan Platform Yang kami Sedihakan Yaitu Orbit Guru Jadi Di Orbit Guru Teman Teman Bisa Belajar Sendiri Akses Materi Akses Video Pembelajaran Serta Mengerjakan Latihan Dan Juga Eksersis Yang Disediakan Di Platform Tersebut Nah Setelah Menyelesaikan Tahapan Pertama Self Study Kita Akan Adakan Juga Kelas Online Atau Kelas Tatap Buka Kita Kelasnya Via Zoom Jadi Nanti Teman-teman Akan Diasain Oleh Beberapa Mentor Dan Diajarkan Oleh Beberapa Mentor Dan Di Kelas Ini Teman-teman Bebas Mau Nanya Apa Aja Kita Para Mentor Atau Para Coach Siap Membantu Teman-teman Supaya Dipaham Terhadap Material yang Sudah Pernah Diajarkan Pada Tahap Sadi Maupun Material yang Diajarkan Pada Sesi Kelas Itu Sendiri Last But Not List Kita Ada Project Akio Nah Jadi Project Akio Ini Istilahnya Ending Atau Final Teman-teman Nanti Langsung Terjun Bikin Project Teman-teman Masing-masing Punya Idea Idea Bahkan Bisa Dijual Tentunya Nah Terus Benda Metode Pembelajaran Dan Pendampingan Pada Orbit Kampus Ini Jadi Untuk Pendampingan Pengawasan Teman-teman Nanti Ketika Sudah Jadi Student Akan Di Assign Dalam Satu Kelas Dan Juga Di Assign Oleh Beberapa Mentor Dalam Satu Kelas Namun Akan Ada Satu Dedicated Mentor Yang Akan Selalu Mengawasi Dan Memonitor Teman-teman Istilahnya Itu Seperti Dosen Pembidin Atau Istilahnya Seperti Wali Kelas Jadi Ini Satu Coach Khusus Untuk Merevaluasi Dan Mengawasi Pengajian Teman-teman Selama Ada Di Orbit Yang Kedua Pendampingan Pengawasan Juga Dilakukan Dengan Menggunakan Grup Jadi Sepertinya Saya Sampaikan Ada Satu Kelas Yang Diterdiri Dari Beberapa Mahasiswa Dan Diasan Satu Mentor Atau Hal-hal Lain Yang berkaitan Dengan AI Semuanya Teman-teman Bisa Tanyakan Lewat WhatsApp Geek Kita As a Mentor Akan Secepat Mungkin Atau Seresponsif Mungkin Untuk Menjawab Pertanyaan Teman-teman Lewat WhatsApp Geek Selanjutnya Kita As a Mentor Teman-teman Akan Dievaluasi Juga Oleh Mentor Sing Pada Dashboard Dan Platform Disediakan Oleh Kampus Merdeka Pada Sesi Projek Akhir Teman-teman Jangan khawatir Mungkin Dengar Projek Akhir Kayak Serem Bikin Projek Sendiri Terus Bikin Aplikasi Atau Karya Tapi Teman-teman Jangan khawatir Karena Akan Ada Mentor Mentor Yang Mengawasi Dan Membantu Membimbing Teman-teman Pada Saat Pengejaan Projek Akhir Jadi Tidak Dilepas 100% Sepenuhnya Tapi Kita Bantu Teman-teman Untuk Jadi Waktu Teman-teman Baru Masuk Di Orbit Kita Akan Lakukan Pre-test Untuk Evaluasi Kemampuan Teman-teman Tingkat Pengetahuan Teman-teman Terhadap AI Dan Juga Hardskill Yang Kita Tentukan Di Kurikulum Dan Harapannya Di post-test Kita Akan Evaluasi Lagi Seberapa Jauh Peningkatan Teman-teman Selama Belajar Di Orbit Dan Seberapa Bagus Hasil Yang Teman-teman Akan Dapatkan Ketika Sudah Menjadi Alumni Dari Orbit Future Academy Hasil Monitoring Hasil Penilaian Hasil Progres Teman-teman Sama Pembelajaran Akan Kita Catat Pada Form Penilaian Dan Akan Dijenerate Kederaan Bentuk Transcript Yang Di Orbit Kampus Kita Sebutnya Dengan Nama DHS Atau Daftar Hasil Studi Dan Ini Akan Menjadi Acuan Teman-teman Untuk Melakukan Konversi Kemata Kelihar Yang Ada Di Kampus Masih Masih Lanjut Ke Sistem Penilaian Jadi Kalau Untuk Orbit Sendiri Kita Tiga Tahapan Tadi Ada Sistem Penilaian Berbeda-beda Untuk Self-study Kita Punya Dua Komponen Penilaian Yaitu Tugas Atau Latihan Dengan Komposisi 40% Ada Juga Post-test Dengan Komposisi 60% Dan Untuk Kelas Online Atau Kelas Katak Muka Via Zoom Kita Ada Komposisi Penilaian Yang Pertama Presensi 30% Tugas Latian 30% Dan Post-test 40% Projek Akhir Mungkin Projek Akhir Ini Yang Cukup Kita Tekankan Komposisi Penilaian Ada Presensi Bimbingan Jadi Teman-teman Ketika Konsultasi Sama Mentornya Ketika Bimbingan Sama Mentornya Kita Akan Hitung Presensinya Seberapa Lengkap Ada Cara Kerja Tim Kalian Cara Membagi Tugas Cara Mengatur Bagaimana Projek Itu Bisa Selesai Dengan Kolaborasi Kalian Itu Kita Akan Nilai Sebagai Nilai Kelompok Dan Ada Nilai Individu Yang Dinilai Berdasarkan Performa Kalian Selama Mengerjakan Projek Akhir Secara Individu Lanjut Untuk Mekanisme Konversi SKS Dari Orbit Sendiri Kita Sangat Flexible Dan Sangat Bebas Sekali Mengikuti Dengan Kebijakan Kampus Masing-masing Namun Secara Umum Orbit Menyediakan Metode Konversi Sebanyak Tiga Ada Yang pertama Kita Sebut Dengan Structured Form Jadi Structured Form Ini Adalah Pendekatan Konversi Nilai Ke Matakulia Yang Sudah Ada Sudah Tersedia Di Program Studi Atau Kampus Masing-masing Jadi Matakulia Yang ada Di Orbit Kita Akan Konversikan Ke Matakulia Yang Sudah Tersedia Di Program Studinya Masing-masing Ada Juga Pendekatan Freeform Jadi Freeform Ini Lebih Konversi Nilai Ke Matakulia Baru Yang Memang Dibuat Khususus Untuk Konversi Jadi Matakulia Yang ada Di Orbit Akan Dikonversi Ke Matakulia Yang ada Di Kampus Yang Khusus Dibuat Untuk Menyetalkan Atau Menyesuaikan Kebutuhan Konversinya Itu Sendiri Dan Yang Akhir Ada Yang Metode Hybrid Atau Gabungan Jadi Bisa Dikonversi Matakulia Sudah Ada Ataupun Bikin Matakulia Baru Khususus Untuk Kebutuhan Konversinya Jadi Bisa Digabung Atau Dimix Nah Sekarang Pertanyaannya Kenapa Teman-teman Pilih Lulus Atau Menjadi Alumni Dari Orbit Campus Teman-teman Akan Terhubung Langsung Dengan Job Konektor Orbit Yang Kita Sebut Dengan Orbit Jobs Teman-teman Bisa Buka Platform Websitenya Di Orbit Jobs Di Bisa Teman-teman Bisa Langsung Cari Pekerjaan Impian Teman-teman Yang Ingin Dicapai Dan Kita Akan Bantu Teman-teman Agar Lebih Cepat Mendapatkan Pekerjaannya Jadi Jobs Ready Bage Jadi Bage Ini Menandakan Bahwa Teman-teman Itu Salah Satu Talenta Atau Salah Satu Calon Yang Sudah Ready Untuk Bekerja Atau Sudah Ready Untuk Melakukan Performnya Terhadap Suatu Perusahaan Yang Siap Menerima Teman-teman Karena Di Orbit Jobs Sendiri Itu Job Seekernya Banyak Teman-teman Kita Menghubungkan Lebih Dari 300 Mikra Pada Bidang Industri 4.0 Jadi Baik Industri Industri Teknologi Maupun Industri Industri Lainnya Nah Selain itu Kita Juga Menyediakan Future Job Skills Jadi Skill Skill Untuk Kesiapan Teman-teman Masuk Ke Dunia Teknologi Khususnya Bidang AI Itu Cukup Lengkap Disini Harapannya Ketika Teman-teman Nanti Sudah Punya Future Job Skill Teman-teman Bisa Mencapai Atau Mendapatkan Keterampilan Keterampilan Ada Juga IT Digital Software Engineer Dan Lain Sebagainya Tenaga-tenaga Yang Memang Khusus Untuk Bidang AI Dan Bidang Teknologi Banyak Banget Kebutuhannya Di Indonesia Maupun Di Lelaki Perusahaan Besar Kayak Google Kayak Amazon Itu Banyak Banyak Mencari Tenaga-tenaga Di Bidang IT Jadi Harapannya Ketika Teman-teman Punya Future Job Skill Ini Teman-teman Bisa Dapat Privile Perusahaan Tersebut Nah Teman-teman Bisa Lihat Sendiri Untuk Kebutuhan Itu Saat Ini Banyak Banget Dan Teman-teman Bisa Lihat Juga Rain Salary Untuk Tenaga-tenaga IT Kayak AI Itu Lumayan Tinggi Jadi Kalau Pengen Banget Setelah Lulus Dapat Penawaran Atau Offering Yang Cuk Tinggi Bisa Jadi Salah Satu Talenta Di Tentis AI Engineer Atau Business Intelligence Ataupun Engineer Di Bidang IT Lainnya Itu Biasanya Rain Selling Yang Tinggi Ini Beberapa Company Yang Basis AI Di Indonesia Jadi Ada Snapcard Ada Note Flux Ada Data Boat Untuk Pengolahan Data Ada Pengolahan Bahasa Alami Kayak Kata AI Dan Bahasa AI Dan Masih Banyak Lainnya Di Luar Sana Jadi Jangan Khawatir Teman-teman Kebutuhan Untuk Tenaga AI Itu Besar Banget Di Sana Jadi Jangan khawatir Ketika Lulus Suruh Mencari Kerjaan Itu Gak Saka Khawatir Pasti Ada Job Yang Terbuka Untuk Teman-teman Ketika Nabi Sudah Lulus Nah Untuk Project Akio Sendiri Sepertinya Saya Katakan Sebelumnya Teman-teman Hasilnya Adalah Sebuah Project Atau Sebuah Aplikasi Atau Sebuah Reset Dan Hasilnya Itu 100% Milik Teman-teman Jadi Segala Copyright Hak Cipta Resource Program Dan Sebagainya Itu Akan Jadi Bukan Milik Kita Semitra Teman-teman Kalau Pengen Jadi Project Akio Sebagai Tugas Akio Itu Bisa Banget Bahkan Kita Bantu Bimbing Teman-teman Untuk Membaguskan Atau Memfinalisasi Project Akio Sudah Teman-teman Buat Supaya Bisa Jadi Sketch Teman-teman Juga Boleh banget Ngejual Aplikasi Yang Udah Dibikin Jadi Kalau Misalnya Aplikasinya Ready To Use Udah Bagus Banget Udah Bisa Dipakai Pengen Dijual Pengen Dapat Profit Bisa Banget Disini Pengen Publish Jurnal Inilah Pengen Publish Ke Publisher Jurnal Yang Terkembuka Untuk Teman-teman Yang Melakukan Research Sebagai Project Akhirnya Itu Bisa Banget Atau Pengen Juga Ikutin Aplikasinya Atau Programnya Ke Kompetisi Atau Perlombaan Itu Juga Boleh Jadi Haknya Itu Mirik Teman-teman Dan Teman-teman Bebas Mau ngapain Aja Dengan Projek Yang Teman-teman Sudah Buat Ini Beberapa Projek Akhir Sudah Dibuat Sama Alumni Kita Di Obli Future Academy Jadi Yang Pertama Itu Ada Ocean Jadi Ocean Ini Platform Rekomendasi Skincare Jadi Untuk Teman-teman Yang Punya Masalah Kulit Masalah Ketidak Cocokan Dengan Skincare Teman-teman Bisa Pakai Perform Ini Di Ocean Untuk Tahu Skincare Apa Yang Cocok Dengan Kulit Teman-teman Masing-masing Ada Juga Klasifikasi Penyakit Pada Tanaman Tomat Jadi Untuk Beberapa Petani Mungkin Petani Tomat Yang Kesulitan Untuk Tahu Kondisi Terkini Terkait Tanaman Dan Kesehatan Tumbuhan Mereka Dengan Menggunakan Teknologi AI Khususnya Computer Vision Mereka Bisa Langsung Tahu Penyakitnya Apa Dan Metode Pencegahannya Seperti Apa Dan Metode Pengobatannya Seperti Apa Itu Akan Dijelaskan Juga Jadi Simpli Dengan Scan Tanamannya Bisa Langsung Tahu Pendeteksi Yoga Untuk Teman-teman Yang Mulai Bajar Yoga Mungkin Aplikasi Ini Bisa Langsung Deteksi Gerakan Gerakan Dan Proses Yoga Teman-teman Itu Bagus Ata Belum Dengan Teknologi Computer Vision Juga Nah Outputnya Ketika Teman-teman Sudah Lulus Sudah Jadi Alumni Di akhir Teman-teman Akan Dapatkan Sertifikat MSIB Sertifikat Yang Menandakan Bahwa Teman-teman Sudah Menjalankan Program Pembelajaran Dengan Serius Dengan Baik Selama Di Orbit Kampus Di Orbit Sertifikat Ini Akan Jadi Bukti Bahwa Teman-teman Sudah Memiliki Skill-skill Sudah Diajarkan Di Kurikulum Orbit Selain Sertifikat Akan Juga Dilingkapi Dengan DHS Atau Daftar Sistudi Mungkin Bisa Teman-teman Bilang Seperti Transkrip Di Dalamnya Ada Mata Kurya Yang Sudah Teman-teman Ambil Di Orbit Ada Nilai Ini Juga Dan Jumlah SKS Yang Teman-teman Ambil Nah Yang Teman-teman Tunggu Ya Last Better List Gimana Caranya Mendaftar Di Orbit Kampus Dan Menjadi Salah Satu Student Di Orbit Kampus Pendaftarannya Sebenarnya Simple Tapi Mungkin Akan Sedikit Tricky Untuk Persyaratan Sendiri Teman-teman Wajib Punya Laptop Kita Sangat Encourage Teman-teman Punya Laptop Untuk Join Dan Ikut Program Kita Karena Mostly Tugas Dan Juga Exercise Yang kita Sedihkan Itu Harus Dikejakan Lewat Laptop Jadi Tidak Masalah Laptop Spek Kecil Atau Mungkin Tidak Bagus Komputasinya Itu Tidak Masalah Karena Kita Pakai Sistem Cloud Asalkan Teman-teman Punya Laptop Punya Koneksi Internet Itu Tetap Bisa Jalan Tapi Untuk Rekomendasinya Supaya Bisa Lebih Smooth Kita Harap Teman-teman Punya Laptop Minimal Chipset Intel Intel 3 Atau AMD 3 Atau AMD 3 Namanya Minimal 4 Giga Dan Juga Storage Atau Penyimpanan Datanya Itu Di 500 GB Namun Kalau Masih Di Bawah Ini Itu Tidak Apa Karena Masih Tetap Bisa Jalan Kedua Punya Koneksi Internet Ini Sangat Obius Karena Kita Pake Zoom Kita Juga Latihannya Pake Sistem Cloud Kalau Tidak Ada Koneksi Internet Itu Semua Tidak Bisa Jalan Jadi Pastikan Teman Teman Punya Koneksi Internet Yang Bagus Selanjutnya Punya Dokumen Dan Siapkan Dokumen SPTJM Dan Surat Rekomediati Yang Sesuai Dengan Format Karena Untuk Batch Kali Ini Proses Seleksinya Agak Berbeda Dengan Batch Selun Dimana Di Awal Itu Seleksi Bekas Jadi Dokumen SPTJM Sama Subcom Ini Sangat Penting Untuk Teman Teman Siapkan Teman Teman Buat Dengan Format Yang Sesuai Karena Kalau Format Sesuai Teman Teman Ada Kemungkinan Untuk Gugur Diseleksi Bekas Di Awal Karena Saya Balet Gugur Seleksi Bekas Lanjut Teman Teman Mahasiswa Semester 4 5 6 Atau 7 Dan Berada Di Perguran Tinggi Di Bawah Kemendit Butuh Stek Jadi Untuk Mahasiswa Selain Semester 4 7 Itu Kebetulan Belum Bisa Joing Jadi Mungkin Bisa Nunggu Untuk Semester Di Semester 4 Bisa Nunggu Semester Selanjutnya Untuk Ikutan Kalau Yang Sudah Semester Di Semester 7 Mungkin Bisa Prepare Untuk Kelurusannya Untuk Perguruan Tinggi Sendiri Untuk Uki Sudah Di Bawah Kemendit Butuh Stek Jadi Teman Teman Sudah Bisa Mendatang Minimum IPK 2,9 Dan Bebas Dari Jurusan Apapun Jadi Aku Tekan Ini Lagi Jurusan Apapun Itu Bisa Daftar Dan Bisa Glabung Di Orbit Campus Cara Daftarnya Mudah Teman 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 Masuk Aja Ke Platform MSIB Dan Tinggal Pilih Aja Atau Cari Aja Mitranya Itu Namanya Orbit Campus AI For Jobs Last But At least Teman Teman Lulus Test Kebindekaan Jadi Bisa Dipersiapkan Berikut Adalah Contoh Dokumen SPTJM Jadi Formatnya Harus Sama Persis Teman Teman Terus Untuk Pengisi Data Dirinya Wajib Hukumnya Harus Teman Teman Untuk Mengisi Data Data Di SPTJM Itu Sama Dengan Data Teman Teman Yang Terdaftar Di PDDT Jadi Teman Teman Bisa Cek Aja Di Portal PDDT Informasi Teman Teman Dan Langsung Bisa Disi Ke SPTJM Jadi Jangan Sampai Beda Karena Kalau Ada Beda Atau Kesalahan Pada Lokasi Itu Bisa Berpotensi Untuk Digugurkan Di Awal Untuk Suat Rekomendasi Ini Formatnya Juga Sama Data Dirinya Harus Diisi Sesuai Dan Untuk Detail Nanti Bisa Lihat Di Slide Ini Nanti Slide Nanti Saya Share Apabila Teman Membutuhkan Informasi Detail Terkait Format SPTJM Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Seleksinya Di Awal Jadi Kalau Misalnya Gak Di Approve KM Sama Sisi Gak Bisa Daftar Jadi Sayang Banyak Kalau Misalnya Data Gak Sesuai Itu Bisa Bisa Bepotensi Untuk Digugurkan Atau Gak Di Di Bisa Gagal Juga Pendaftar Ini Jadi Harap Teman Teman Bisa Double Check Bahkan Bisa Triple Check Dokumen Dokumen Yang Catat Timeline MSDB Batch Kelima Ini Jadi Untuk Fase Sampai Saat Ini Kita Masih Di Fase Pendaftaran Dan Selanjutnya Akan Ada Verifikasi Tes Kebedekaan Seleksi Dan Sebagainya Sampai Nanti Tanggal 14 Agustus Kita Akan Akan National Onboarding Jadi Di 14 Agustus Kita Akan Ketemu Langsung Akan Onboarding Di Orbit Future Academy Dan Kita Akan Menandakan Tanggal Ini Untuk Cara Daftar Untuk Detail Teman-teman Bisa Simply Send QR Yang Sudah Tertampil Di Layar Atau Bisa Buka Di URL S.id Slash Orbit Campus Atau Langsung Buka Petrol MSCB Cari Mitra Orbit Campus AI For Jobs Untuk Pertanyaan Lebih Jalanjut Kalau Ada Masih Kurang Jelas Atau Masih Ada yang Pengen Ditanyain Atau Pengen Ada Didiskusikan Teman-teman Bisa Langsung Aja Contact Kita Di Hotline 0813 8179 6706 Di Contact Orbit Campus Admission Team Tanya Aja Apapun Teman-teman Pengen Tanya Di Sana Atau Teman-teman Juga Bisa Open FAQ Kita Di F.id FAQ Orbit Campus Itu Aja Mungkin Teman-teman Yang Bisa Aku Sampaikan Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Atau Ada Kesalahan Akhir Rata Saya Ucapkan Terima Sampai Jumpa Di Kelas Dan See You Baik Terima Kasih Bapak Rifaldo Atas Rivaldo Bapak Rifaldo Fernandez Atas Pemaparan Materinya Seputar Program MSIB Di Orbit Terkait Program AI Mungkin Dari Bapak Ibu Atau Adik Adik Teman-teman Teman-teman Mahasiswa Kita Masuk Kedalam Sesi Tanya Jawab Apakah Ada Yang Ingin Bertanya Kepada Bapak Rifaldo Terkait Program Ini Mungkin Dari Bapak Posen Dan Ibu Pam Selaku Representatif Dari Uki Juga Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Boleh Disampaikan Kepada Pak Rifaldo Terdengar Ibu Indah Oke Mungkin Saya Mau Bantu Tambahin Informasi Terbaru Aja Mas Deardo Itu Mau Nambahin Kalau Misalkan Dalam Surat Rekomendasi Itu Minimal Tanda Tangannya Itu Kaprodi Dan Harus Cap Basah Dan Tanda Tangan Juga Cap Basah Sedangkan Kalau Untuk SPTJM Itu Minimalnya Wakil Dekan Dan Tanda Tangan Cap Atau Matre Itu Boleh Jogital Nah Untuk Jenjang Pendidikannya Mau Dijelasin Lebih Detail Itu Kalau Untuk Jenjang D3 Itu Semisalnya Di surat Rekomendasinya Masih Semester Tiga Itu Tidak Apa-apa Tapi Ketika Bulan Agustus Mereka Itu Harus Di Semester Empat Gitu Untuk Yang Jenjang D3 Sedangkan Untuk Yang Jenjang D4 Dan S1 Jika Pada Surat Rekomendasinya Masih Semester 4 Itu Juga Diperbolehkan Tetapi Ketika Program Dimulai Pada Bulan Agustus Mereka Sudah Harus Ada Di Semester 5 Lalu Tambahan Informasi Yang Penting Lagi Sekarang Bahwa Orbit Future Academy Menyediakan BPH Bantuan Biaya Hidup Totalnya Sebesar Rp1 Juta Yang Akan Dibagikan Dua Kali Pada Bulan Oktober Dan Yang Kedua Di Bulan Januari Dan Itu Detailnya Rp750.000 Untuk Uang Saku Dan Rp250.000 Untuk Pulsa Atau Internet Mahasiswa Begitu Jadi Untuk Menambah Informasi Aja Terima Kasih Baik Terima Kasih Bu Indah Atas Tambahannya Yang Saya Bilang Kami Bilang Penting Untuk Mahasiswa Mahasiswi Teman Teman Dengarkan Mungkin Bisa Dicatat Kepada Rekan Mahasiswa Mahasiswi Tambahan Dari Ibu Indah Tadi Baik Jika Belum Ada yang Bertanya Mungkin Dari Saya Mungkin Awam Awam Pasti Sangat Banyak Seperti Itu Dari Kemarin Kalau Didengar Dengar Kami Mungkin Tidak Ada Salahnya Bagi Kami Orang Awam Menganggap Bahwa Ini Khusus IT Program Studi Yang Sangat Komputer Sekali Seperti Itu Sangat Komputer Sekali Tapi Dari Kami Kami Mendapatkan Sosialisasi Yang Kami Dapatkan Dari Kemarin Melalui Orbit Dan Sampai Sekarang Dikatakan Bisa Untuk Semua Program Studi Mungkin Mohon Pencerahannya Lebih Lanjut Dari Bapak Rivaldo Mungkin Bapak Tegu Dan Ibu Indah Jika Casenya Saya Misalkan Mahasiswa Program Studi Katakanlah Mungkin Ada Ibu Fam Di Sini Saya Dari Pendidikan Kimia Nanti Kedepannya Untuk Karir Saya Kedepannya Jika Saya Ingin Ikut Ini Dan Fokus Ingin Menggunakan AI Untuk Tetap Berkesinambungan Dengan Program Studi Saya Apa Yang Bisa Saya Lakukan Dengan Berbagai Produk AI Ini Dan Dengan Berbagai Sistem AI Ini Untuk Karir Saya Kedepannya Dan Bisa Jadi Apakah Saya Seperti Itu Dan Kemudian Tadi Disebutkan Ada Produk Di Situ Berarti Jika Saya Ingin Mengambil Jalur Wira Usaha Berarti Jika Saya Prodi Dari Pendidikan Kimia Dan Ingin Mengambil Jalur Berwira Usaha Secara Mandiri Dengan Menggunakan AI Kira-kira Produk Apa Yang Bisa Saya Hasilkan Seperti Itu Dan Juga Mungkin Dari Pak Deyado Jadi Untuk Pertanyaannya Pertama Mengenai Programnya Mungkin Untuk Orang Memang Terlihat Sekali Bahwa Programnya Itu Fokusnya Mungkin Untuk Anak IT Tapi Sebenarnya Kita Memang Open Untuk Semua Jurusan Kenapa Karena Balik lagi AI Ini Sifatnya General General Proposed Jadi Memang Pada Dasar Pengembangannya Itu Akan Bersentuhan Dengan Teknologi IT Tapi Di Balik Semua Itu Mengenai Data Cara Kita Mengajarkan Mengajarkan Mesin Untuk Memperjari Sesuatu Itu Membutuhkan Data Dan Data Ini Sebenarnya Gak Bisa Kita Dapatkan Hanya Dengan IT Kita Butuh Domain Expert Yang Paham Di Bidang Masing Masing Jadi Mungkin Akan Saya Ambil Contoh Seperti Yang Kauannya Cukup Viral Pada Saat COVID Ada Genos Jadi Genos Itu Salah Satu Devices Yang Menggunakan Teknologi AI Untuk Melakukan Pendeteksi Terhadap Penyakit COVID Benar Banget Pengembangan Devicenya Pengembangan Software Kita Kita Bermain Langsung Dengan Software Software Pengembangan IT Terlibat Langsung Dengan IT Tapi Untuk Data Untuk Expertise Yang Ditahu Di Bidang Kesehatannya Itu Kita Gak Bisa Hanya Bergantung Pada Orang IT Tapi Kita Harus Punya Orang Orang Yang Paham Di Bidang Kesehatan Dan Bidang Kedokteran Sama Hal Dengan Yang Tadi Sampaikan Mengenai Pendidikan Kimia Produk Mungkin Dari Sisi Pendidikan Dari Sisi Pengambahan Produk Mungkin Produk Pormasi Yang Sebelumnya Mungkin Masih Menggunakan Pendekatan Yang Lebih Manual Atau Interatif Dengan Teknologi AI Akan Bisa Di Perbaiki Lagi Performa Dan Kualitasnya Mungkin Karena AI Ini Sifatnya Cukup Kompleks Cukup Mudah Digunakan Dan Tadi General Bisa Untuk Bidang Jadi Ketika Kita Bisa Memaksimalkan Potensi AI Di Suatu Bidang Maka Harapannya Bisa Mempermudah Kita Untuk Memerangkan Produk Yang Lebih Inovatif Dan Lebih Bagus Kedepannya Untuk Pertanyaannya Sajetnya Mengenai Software Mengenai Peluang Untuk Lirausaha Jadi Untuk Di Orbit Sendiri Kita Menyediakan Skill-skill Yang Ada Jadi Untuk Pilihan-pilihan Karir Yang Mau Dipilih Sama Mahasiswa Kita Sangat Bebaskan Jadi Misalnya Saya Misalnya Pendidikan Kimia Saya Ingin Berkari Di bidang Pendidikan Kimia Itu Bisa Banget Dengan Konsep Komputasi Problem Solving Yang Kita Ajarkan Baik Itu Dari Sisi Program Coding Kita Ajar Dari Awal Dari Yang Paling Basic Sampai Yang Advanced Harapnya Bisa Bantu Teman-teman Ketika Nanti Sudah Kerja Ingin Memaksimalkan Potensi Pekerjaannya Dengan Untuk Yang Pengen Berbira Usaha Pengen Mengembangkan Produk-produk Digital Itu Bisa Banget Jadi Seperti Kita Tahu Ya Produk-produk Yang Tradisional Yang Awalnya Sifatnya Non Digital Saat Ini Banyak Yang Sudah Dibiglasikan Dengan Pendekatan Teknologi Atau Pendekatan Digital Mungkin Di Awal-awal Kita Ambil Contoh Ojek Kayak Ojek Awal-awal Belum Terus Teknologi Tapi Sampai Saat Ini Ojek Digital Kita Bila Gojek Itu Jadi Salah Satu Kebutuhan Yang Paling Sering Kita Gunakan Oleh Masyarakat Saat Ini Jadi Harapannya Kedepannya Dengan Teman-teman Yang Punya Domain Expert Yang Paham Di Bidang Bahasa Di Bidang Kesehatan Agro Harapnya Ketika Teman-teman Punya Value Dari Expertise Itu Teman-teman Bajar AI Harapnya Teman-teman Bisa Langsung Kolaborasi Dengan Orang-orang IT Nantinya Dan Bisa Mengamakan Suatu Produk-produk Atau Hasil Atau Resort Yang Inovatif Yang Bisa Nyelesaikan Masalah Yang Lebih Kompleks Di Masyarakat Mungkin Itu Jawaban Dari Saya Semoga Bisa Menjawab Terima 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 Jawabannya Jawaban Yang Sudah Menjawab Dari Pertanyaan Saya Tadi Benar Kalau Misalkan Dari Expertise Masing-masing Dikombine Dengan Kemampuan Nanti Skill AI Ini Mungkin Akan Bermanfaat Kedepannya Untuk Menunjang Mungkin Karya-karya Yang Ingin Rekan-rekan Mahasiswa Buat Seperti Itu Kalau Untuk Kolaborasi Dengan IT Misalkan Kita Enggak Hanya Kasarnya Menerima Jadi Dari IT Jadi Bisa Kasih Masukan Bahkan Kolaborasi Langsung Mungkin Terjun Ke Project Karena Sama-sama Paham Mengenai IT Jadi Enggak Bongong-bongong Aja Gitu Ya Pak Rifaldo Oke Baik Terima kasih Pak Rifaldo Atas Jawabannya Siap Sama-sama Pak Mungkin Apakah Ada lagi Pertanyaan Selanjutnya Saya Buka Lagi Sesi Pertanyaan Mungkin Ada Dari Adik-adik Yang Saya Lihat Di Sini Mungkin Ada Saudari Ingrid Saudari Melinda Mungkin Dari Orbit Mohon Konfirmasinya Bapak Rifaldo Dari Bapak Rifaldo Bapak Teguh Dan Ibu Indah Tiga Orang Saja Oke Berarti Yang Yang lain Mungkin Ada Saudari Ingrid Saudari Melinda Saudari Putri Saudara Alejandro Tagalung Dan Saudara Yusuf Apakah Mungkin Dari Pemaparan Pak Rifaldo Ada yang Ingin Ditanyakan Khususnya Tertarik Mungkin Mengenai AI Teknologi Ini Tambahkan Kalau kita Ngikutin Medsos Sekarang Sering Berseliweran Seperti itu Satunya Mungkin Kalau kita Buka Instagram Yang Lagi Dalam Recently Happening Itu Mungkin Teman-teman Kita Ada yang Sharing Foto-foto Foto-foto Yang Sudah Diedit Dikombine Dengan Mukanya Mereka Tapi Diedit Dengan Struktur Badan Mungkin Yang Dari AI Seperti itu Itu salah satu produknya Ya Iya betul sekali Jadi Apa Industri hubungan Itu juga Perkembangannya Sangat masif Sekali Dengan Adanya AI Jadi Banyak banget Program-program Atau software Yang bisa Generate Produk-produk Digital Kayak Gambar Kayak Video Atau Bahkan Audio Atau Video-video Yang dipersama Konek Creator Banyak yang pakai AI juga Supaya Hasil audio Yang dihasilkan Pada video Jauh lebih Bagus Jauh lebih Jernih Atau mungkin Yang cukup viral Juga Itu Image Restoration Jadi foto-foto Yang udah tua Yang udah jelek Bisa Direstorasi lagi Jauh lebih HD Jauh lebih Bagus Itu juga Dengan Teknologi AI Jadi Menjilis Hiburan Juga Cukup Masif Perkembangannya Dengan Ada AI Jadi Harapannya Masyarakat Juga Sebenarnya Sudah sering Pakai Mungkin Belum Sadar Aja Dengan AI Kayak Filter Instagram Kayak Games-games Di TikTok Editing Software Itu Semuanya Pakai AI Semua Jadi Sampai Saat Ini Mungkin Hanya Ada Beberapa Orang Yang Mungkin Bersadar Aja Tapi Banyaknya Orang Yang Tau Dengan AI Bisa Jauh Lebih Berkembang Lagi Industri Dan Teknologi AI Pada Slug Bidang Bidang Yang Lebih Kecil Betul Sekali Enggak Sekedar Tau Maka Doang Nanti Kita Juga Bisa Bedah Bukan Hanya Jadi Konsumen Tapi Memanfaatkan Kemajuan Yang Ada Seperti Baik Mungkin Kepada Bapak Aposan Apakah Ada Pertanyaan Mungkin Ibu Fam Bapak Aposan Tidak Ada Lanjut Aja Lanjut Aja Oke Baik Ibu Fam Dari Ibu Fam Mungkin Apakah Ada Pertanyaan Ingat Tadi Saya Contohin Prodiri Pendidikan Ada Pertanyaan Do Terima kasih Do Baik Terima kasih Ibu Fam Mungkin Dari Bang Rafi Oh Ya Mungkin Untuk Informasi Tambahan Bapak Ibu Mungkin Dari Bang Rafi Sendiri Yang Sering Bagian Kita Ngedit Ngedit Yang Pembuat Istilahnya Konten Kreator Kita Dan Juga Dari Ilmu Komunikasi Mungkin Bang Rafi Dari Prodiri Mungkin Yang Salah Satu Yang Paling Sering Juga Nanti Bersinggungan AI Mungkin Ada Yang Ditanyakan Bapada Pak Rivaldo Tetap Bang Menurut saya Masa depannya Versus Robot Masa depannya Buat Caption Sosmed Buat Surat Ke CGPT Ngebantu Banget Tapi Ini Luas Banget Ini Luas Banget Dari Pemilihan Film Netflix Sudah Pakai AI Kita Suka Nonton Apa Dikasih Kawili Yang Ruangan Kalau Ilmu Komunikasi Di Orbitnya Ngapain Job Desenya Magang Oke Jadi untuk Program yang Kita Sosialisasikan Disini Sebenarnya Studi Independen Jadi Bukan Lebih Kemagang Magang Sebenarnya Ada Nanti Untuk Detailnya Mungkin Mbak Indah Atau Mas Tegu Bisa Elaborasi Untuk Magang Tapi Untuk Sekarang Kita Sosialisasikan Studi Independen Jadi Lebih Kepembelajaran Secara Intensif Selama Satu Semester Atau Kurang Lebih 5 Bulan Jadi Lebih Kebelajar Lebih Kekelas Materi-materi Yang diajarkan Dan juga Hasil Akhir Itu Projek Akhir Kalau Untuk Magang Itu Beda Lagi Dan Ada Komponen Tersendirinya Berarti Kebanyakan Offline Atau Online Kelasnya Untuk Kelasnya Full Online Jadi 100% Online Jadi Untuk Kelas Tatak Bukanya Kita Zoom Untuk Self Pace Learning Atau Pembelajaran Mandirinya Itu Lewat Platform Kita Di Orbit Guru Berarti Full Online Nanti Kita Info Ke Mahasiswa Kita Juga Kemarin Kata Akau Indi Ada Perpanjangan Dari 30 Juni Itu Benar Atau Enggak Sih Bang Oke Kalau Untuk Perpanjangan Sampai Saat Ini Untuk Timeline Sebenarnya Masih Di 30 Juni Jadi Belum Pasti Saya Belum Dapat Informasi Resmi Jadi Mungkin Untuk Saat Ini Kita Set Di Tanggal Pasti Itu Di 30 Juni Dulu Nanti Kalau Akan Ada Perpanjangan Lagi Informasi Resmi Dari MSIB Nanti Kita Sampaikan Juga Ke Lakan Sekali Terima 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 Mungkin Karena Sudah Tidak Ada Lagi Yang Bertanya Sepertinya Mungkin Kita Akhir Sesi Kita Pada Siang Hari Ini Ingat Juga Mungkin Sudah Jam 12 Bapak Ibu Mungkin Sudah Waktunya Beristirahat Juga Nanti Tapi Akan Kami Share Seperti Di Awal Akan Kami Share Video Ini Mungkin Kami Edit Terlebih Dahulu Nanti Kemudian Kami Share Video Sosialisasinya Di Berbagai Media Sosial Yang Dimiliki Oleh Biro Administrasi Akademik Universitas Kristen Indonesia Agar Biarpun Dengan Harapan Yang Tidak Ikut Yang Tidak Bergabung Pada Sosialisasi Ini Juga Bisa Mendapatkan Materi Yang Sama Dengan Yang Ikut Bergabung Pada Siang Hari Baik Sebelum Kita Mengakhiri Boleh Minta Matri Yang Dishare Pak Rivaldo Tadi Boleh Sekali Nanti Saya Kirimkan Slide Di Kolom Chat Terima kasih Pak Selamat Selamat Sebelum Kita Mengakhiri Atau Menutup Pergiatan Sosialisasi Kita Pada Siang Hari Ini Kita Akan Adakan Sesi Dokumentasi Terlebih Dahulu Bapak Ibu Dan Teman Mahasiswa Mahasiswi Dimohon Untuk Yang Ada Di Room Meeting Ini Untuk Bisa On Camp Sebentar Ingrid Yolanda Yusuf Putri Dan Melinda Bisa On Camp Sebentar Teman Teman Mungkin Kalau Tidak Sedang AFK Oke Bapak Aposan Mungkin Kita Langsung Ambil Screenshot Saja Saya Hitung 1-3 Mungkin Bang Raffi Bisa Mohon Bantu Untuk Ambil Screenshot Yang Pertama Kita Akan Senyum Dulu Oke Bapak Ibu 1 2 3 Oke Baik Selanjutnya Postel yang kedua Adalah Uki Unggul Di sini Kita Ada Tagline Uki Unggul Bapak Ibu Dan Juga Ada Gayanya Yang Sanggiri Yaitu Tangannya Seperti Ini Seperti Tanda Peace Dan Di Balik Ibu Faham Mungkin Ibu Faham Jangan Istirahat Halo Ibu Faham Oke Baik Kita Sesi foto Dua Ibu Faham Oke 1 2 3 Oke Baik Baik Terima kasih Bapak Ibu Sebelum Kita Mahiri Kegiatan Kita Karena Tadi Sudah Dibuka Dengan Doa Alakabeknya Kita Tutup Dengan Doa Mungkin Yang Akan Kembali Saya Pimpin Bapak Ibu Mungkin Ijinkan Saya Kembali Memimpin Tata 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 Cara Kristen Protestan Mari Kita Bersatu Dalam Doa Ya Tuhan Alah Bapak Kami Yang Bertahta Dalam Kerajaan Surga Kembali Kami Menghadap Kadirat Tuhan Untuk Menyampaikan Puji Dan Syukur Kami Karena Atas Perkenalan Mu Sajalah Dan Penyertaan Sajalah Kami Dapat Menyelesaikan Sosialisasi Ini Pada Siang Hari Tuhan Banyak Manfaat Yang Kami Dapatkan Banyak Ilmu Yang Kami Dapatkan Jangan Biarkan Itu Tersimpan Untuk Bagi Kami Saja Tetapi Sertai Kami Agar Kami Dapat Menyebarkan Apa Yang Bermanfaat Apa Yang Positif Kepada Orang Lain Sehingga Dapat Kami Di Dalam Bimbingan Mu Dapat Menjadi Manfaat Dan Berkembang Bersama Sama Ya Tuhan Begitu Banyak Doa Kami Harapan Kami Kami Sampaikan Kami Harap Kami Alaskan Doa Yang Kurang Sempurna Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Menyempurnakan Haleluya Amin Baik Terima Kasih Bapak Ibu Bapak Rivaldo Bapak Teguh Dan Ibu Indah Dari Orbit Future Akademi Atas Partisipasinya Atas Keinginannya Untuk Melakukan Sosialisasi Di Universitas Kristen Indonesia Dan Juga Bapak Pah Kosan Salah Raja Sinaga Dan Ibu Familia Novita Siman Juntak Terima Kasih Bapak Ibu Sekalian Dan Adik Adik Rekan Mahasiswa Atas Waktunya Sampai Jumpa Kembali Di Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Mereka Selanjutnya Khususnya MSIB Lancar Kegiatan Selanjutnya Bapak Ibu Dan Adik Adik Sekalian Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Terima Kasih Bapak Terima 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 Terima